Terima kasih. Masya Allah. Nunung, kamu ngapain di situ? Diam, diam. Dian, capurin urusan aku. Nunung, ayo kita masuk. Nung, gak enak sama. Aku bosan sama kamu. Tiap hari kamu bilangnya mau cari kerja. Gapan dapet kerjaannya? Gapan kamu dapet duitnya? Kamu harus sabar, Nunung. Sabar. Insya Allah sebentar lagi aku dapet kerjaan. Kurang apa-apa aku, Mas? Nggak tahu tau gak aku di sana ngomong. Nggak tahu juga kamu udah ngajak aku dalam kemiskinan. Nggak tahu aku berharap hidup kita tuh bisa lebih baik. Aku berharap banyak banget kayak raya. Sekarang aku udah ngharapin semuanya. Dari karang sarjana terus di kamu. Nung, aku gak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Nung, kenapa? Hah? Biskin tau, Aman. Hidup kita tuh terus bikin. Nung, Nung. Aku kuat, Mas. Aku gak kuat. Aku langsung hidup miskin. Istifar, Nung. Istifar. Aku yakin. Kita masih bisa hidup segelahara dari hasil aku ngajar-ngaji, Nung. Gapal sih kamu ngajar-ngaji? Berapa? Tuh juta? Hah? Ya, jika aku itu cuma lebar asum ribu, Mas. Buat bahar-buat mereka kan rumah kita juga, Abin. Istifar, Nung. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Mas, kamu mau bikin. Kita juga harus istirahat. Aku gak mau ikutin miskin sama kamu. Nung, Nung. Ibu, buka pintunya, Bu. Tunggu banget. Kamu kenapa, Nung? Kamu berantem lagi sama Herman. Kamu, Nung. Kamu, Nung. Semua ini salah Kamu, Tunggu. Kamu salah kamu? Ya ya lah. Kamu gak ngotot untuk menikah dengan si Herman. Kamu gak akan begini kan kejadiannya? Ya kan? Ya, harusnya Kamu dulu itu menikah sama si Murad. Ya. Murad itu keren, Nung. Jauh lebih keren sama Herman. Udah gitu, dia keturunan dari keluarga terpandang. Pekerjaannya bagus. Dan ibu lihat rumahnya, Nung. Rumahnya bagus dan mewah sekali. Udah gitu mobilnya, Nung. Aduh, keluaran terbaru. Tunggu banget Kamu belum menikah dengan dia. Dia jauh lebih bagus dan kejadian Herman. Ya sih, Herman itu sarjana. Tapi sarjana kere. Kamu itu masih muda, masih cantik. Kamu masih bisa memikat lati laki laki. Dan Tungunya, Kamu masih bisa memikat lati laki laki. Iya, Nung. Tapi kan, Mas Murad udah menikah sama Mifta, Bu. Terus? Masalahnya apa? Nggak ada masalah, Nung. Dengerin ibu baik-baik ya, Nung. Yang namanya laki-laki itu. Dia bisa menikah dan mempunyai istri sampai dua, tiga, ataupun empat. Selama dia mampu. Dan ibu yakin, kalau kamu bisa menjadi istri keduanya, Murad. Seluruh perhatian dan kasih sayang, Murad. Pasti akan tercurahkan kepada kamu. Dibandingkan kepada istrinya, si Mifta itu. Karena ibu tahu banget, Nung. Yang namanya Murad itu. Cinta matinya cuma pada kamu, Nung, Nung seorang. Halo? Iya, Murad disini. Hei, kamu Chandra. Apa kabar kamu? Kapan kamu balik dari Jerman? Bisa aja kamu. Nggak lah. Aku nggak mungkin begitu. Kan kamu tahu sendiri, ya? Lalu. Asya Allah. Ya Allah. Mbak. Mbak, apa-apa mbak? Mbak. Nggak apa-apa, Nung. Mas, Mas Murad. Herman ngelakuin KDRT. Iya, Mas. Aku udah nggak kuat lagi, Mas. Tapi aku tahu kan, Herman itu baik, Nung. Sholat sama ngaji ya, Rajin. Kalau ngomong juga santu. Masa iya dia ngakuin KDRT sama kamu? Gini, Mas. Di... Di punggung dan perut aku juga masih ada, Mas. Iya, Murad. Aku bener-bener nggak... Mas. Aku udah nggak kuat, Mas. Demi Tuhan aku udah nggak kuat. Aku mau pisah sama Mas Herman. Nung. Kalau kamu sedih, kamu masih ada aku. Kapan saja kamu mau ketemu aku, aku akan datang. Kapan saja. Kapan saja. Nah, aku di pas Murad. Sebentar lagi kamu akan jentuh ke belukan. Nung? Kamu, Mas, baru ditinggal sebentar aja udah nyariin aku. Iya, aneh ya. Aku udah kangen. Saat ini. Bentar lagi kita mau ketemu sama ibu ya. Nanti kita suruh ibu pulang ke rumah ya. Ya? Asap, luas. Kamu gak apa-apa, nak? Herman. Murad. Sorry, gak sengaja. Gak apa-apa, Rod. Yang penting, anak-anak aku gak kena. Nung? Nung, kamu ngapain disini, Nung? Nung, kamu harus pulang, Nung. Anak-anak gak ada yang jagain. Kalau anak-anak gak ada yang jagain, terus aku cari kerjanya gimana, Nung? Ngapain sih cari kerjaan? Ujung-ujungnya gak dapet kerjaan juga, kan? Nung, aku mohon sama kamu, Nung pulang ya, Nung ya. Ibu! Mas, ayo, baru jalan. Nung! 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 Ibu! Nung! Ibu! Lagi main sama kakak. Sayang, ayah gak pernah minta sama Allah, kalau kelak, kalian berdua akan jadi kaya raya. Enggak. Enggak pernah. Berapapun rezeki yang Allah kasih buat kalian berdua. Seberapa besar itu, ayah salahkan kepada Allah. Karena itu haknya. Ayah cuma minta satu hal. Kalau kamu dan kakakmu, Narnia, akan menjadi anak yang soleh, beriman, dan bertakwa. Udah itu aja. Ayah cuma minta satu hal itu. Assalamualaikum! Narnia, jagain adik kamu sebentar ya. Iya, sebentar! Sebentar ya. Waalaikumsalam. Mas! Mas, harus datang ke rumahnya Nung sekarang, Mas! Iya, aku kemarin udah dari sana, tapi Nung sama ibunya gak mau terima aku, Wes. Tapi sekarang Mas, emang harus datang ke rumah Nung, Mas! Harus! Ada apa ya? Nunung mau dilamar Mas Murot, Mas! Mas! Loh, Mas! Mas Helaman, kenapa Mas? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Mas, aku minta tolong ya. Jagain anak-anak sebentar. Iya, iya, iya. Mas kesana aja sekarang. Anak-anak biar aku yang jaga. Tapi Mas sebenernya gak kenapa-napa, kan? Aku gak apa-apa. Makasih, Wes ya. Iya. Aduh, kalian ini berdua misalnya. Ibu tuh denger dari kamar, kalian berdua ketawa terus. Sampai anak murat lupa, maksud kedatangan anak murat kemari untuk apa. Hmm, begini, Ibu Subaida, saya datang kemari, saya mau melamar Nung untuk saya jadikan istri kedua saya. Hmm, tapi Miftah, istri kamu itu sudah tahu belum? Miftah. 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 Belum tahu, Bu. Oh. Hmm. 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 Ibu gak akan menerima lamaran saya buat Nung. Oh, oh, anak murat, gak apa-apa. Gak apa-apa, anak murat. Istrinya gak tahu juga gak apa-apa kok, anak murat. Hmm. Dengar ya, anak murat, laki-laki itu berhak untuk mempunyai istri sampai dua, tiga, ataupun empat. Selama anak murat mampu. Jadi gimana, Bu Subaida? Lamaran saya diterima? Gak bisa! Mas Herman? Mas Herman? Kamu gak bisa melamar perempuan yang masih mempunyai suami yang sang. dan kamu. Kamu tega. Kamu tega. aku sayang dong sama kamu dari dulu sampai sekarang saya aku gak pernah berubah buat kamu aku kasih kamu sayang, cinta, perhatian yang berlebihan tapi apa balasan kamu kamu mau menerima lamaran dari laki-laki lain kamu tegan kamu tegan mas 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 herman mas bangun mas 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 herman mas 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 Kamu mau melalui semua sama aku, Nung. Tapi kamu nggak mau. Mas, aku rasa. Nung. Aku... Aku nggak kuat, Nung. Aku... Aku... Aamitin, Nung. Kaya... Aku titip anak-anak, Nung. Kamu jagain mereka, Nung. Ajarin mereka membaca Al-Quran. Karena kebelang. Mereka akan menjadi orang yang ikhlas dan sabar, Nung. Aku... Mereka akan menjadi orang yang ikhlas. Kamu. Mereka akan menjadi orang yang ikhlas. Mereka akan menjadi orang yang ikhlas. Mas. 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 Mas, hermana. Mas. 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 Bagaimana, Nung? Mas Herman meninggal, Mas. Aku sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi, Mas. Nung, Nung, tenangkan diri kamu. Aku udah gak punya suami lagi. Kamu masih punya aku, Nung. Nung, aku kan menikahi kamu. Nung, aku kan menikahi kamu. Aku turut berduka Citanum. Terima kasih, Mas. Nung, jangan lupa ya, Nung, uang yang tadi aku kasih buat beli cicin kawin kita. Iya, Mas. Salam buat Mifta, ya. Iya, nanti aku salamin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan yang kamu harapkan. Setelah Mas Herman meninggal, kau pasti langsung kawin sama Mas Murad. Iya kan? ,scenes sup, kas. Ataj, saintsunkan migkal, before Singh ditemana. Janł, kau pasti, aku pasti layak. ankoi kawin sama buah- task 10�iest. Oh, tamanho- dongang, bye-t opa. Oh, oke-jain. Rebман atau beberapa anymore. Pewmäengki sarà delang di kawa-trans cemetery, Ataj,仔, GSA, kawin sama buah- aquella. Ibu, Ibu, Ibu barusan liat gak? Apa? Ginasinya Mas Herman, Bu. Mas Herman kenapa? Ginasinya Mas Herman gerak-gerak, Bu. Kamu tuh ada-ada aja sih. Gak mungkin lah. Ngeran. Hidayanya akan pernah jauh untuk kita. Hidayanya akan pernah jauh untuk kita. Ibu! Nung! Itu! Ibu! Kayaknya masak. Biar dia! Biar dia! Aku jadi sepi. Perasaan tapi ramai. Kenapa saya jadi kayak mayat gini? Tidak! Gimana bang? Aman gak bang? Aman sih, aman. Kenapa meringis-meringis bang? Kaki saya juga diinjak. Maaf bang. Bangat bangat. Bang Darto? Herman! Herman! Ah! Kenapa nih? Malang gue lu! Lu kalau mau mati, mati aja. Jangan ngajak gue, man. Bukan gak punya utama lu. Tolong gue, man. Saya Herman bang, saya belum mati. Lihat nih kaki saya masih napal. Lu benar, Herman? Iya bang. Saya Herman lakinya Nunu. Lu benar bang, dia Herman. Saudara-saudara! Herman masih hidup! Herman kakak jadi mati! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara sederhana ini, sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, atas izin dan kehendaknya. Alhamdulillah, salah seorang jamaah kita, Mas Herman, masih bisa berkumpul di tengah-tengah kita. Saya pribadi benar-benar bersyukur kepada Allah SWT, karena kita tidak jadi dipisahkan dengan salah seorang jamaah yang begitu baik, ramah, serta santun. Bapak, udah Pak. Oh iya, di depan saya sudah ada Pak Dokter. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengen tahu apa makna mati suri. Silahkan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mati suri. Mati suri adalah keadaan saat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali dilakukan seseorang sebelum menjadi hidup kembali. Pernapasan, detak jantung, dan fungsi spontan lainnya mungkin masih terjadi. Tapi mereka hanya dideteksi oleh sarana artibisial. Nung, harusnya kamu itu senang Mas Herman gak jadi meninggal. Bukan kecewa seperti ini. Nung, kamu kenapa Nung? Nung, kamu mimpin Nung. Makanya sebelum diri kamu harus baca doa dulu. Kamu bukan orang. Kamu udah bukan lagi orang. Kamu mau ngomong apa sih aku? Aku Herman suami kamu. Nung. Aku gak mau tinggal sama kamu. Aku gak mau tinggal sama Zetan. Nung, kamu ngomong apa Nung? Nung, Nung. Asal berlatin Nung. Nung, Nung. Tunggu, tunggu. Aku mau ngomong sama kamu. Semua orang percaya kalau aku gak meninggal. Tapi kamu di sini aku sendiri malah gak percaya. Aku masih hidup Nung. Nung, dengerin aku. Aku masih hidup. Kamu lihat sendiri kan? Aku ini Herman suami kamu. Nung. 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 Dengar ya, Amaya. Kalau kamu hari-hari yang kayak gini, kamu bisa ketabrak moton. Nung. 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 Apa yang sih kamu? Aku mohon sama kamu Nung. Kamu harus bantuin aku. Insya Allah hidup kita akan lebih baik Nung. Kau bantuin aku jaga anak-anak ya. Ibu! Bu, buka pintunya, bu! Bo pueden dong Nung. Ma'apa lagi? Kalau kamu depan pintu kayak gitu, kamu bisa kena pintu Nung. Enggak sesuai tau deh. Gak sesuai tau deh! Enggak. Kamu kenapa? Kenapa? Bu, saya bu. Pergi kamu dari sini. Biar Nung di sini saja. Tapi ibu saya... Pergi dari sini!!! Assalamualaikum. Aku yakin itu hanya kebetulan saja Masa kebetulan sih mas? Iya pertama kali mas Herman sempat ingetin aku Dia bilang katanya Nung hati-hati nanti kamu ketabrak motor Gak lama setelah itu beneran aku ketabrak motor Dan setelah itu mas Herman sempat ingetin aku lagi Dia sempat bilang Nung hati-hati nanti kamu kena pintu Ya ternyata bener aku kena pintu mas Masa kayak begituan kamu bilang kebetulan sih? Apa jajan-jajan mas Herman beneran sakti ya mas setelah dia hidup lagi? Yang sakti itu aku Cinta aku yang sakti Aku udah gak sabar ingin cepat-cepat mengikir kamu jadi istri aku Mas aku serius Serius gak ya? Aku minta cerai Waalaikumsalam Aku minta cerai Maksud kamu apa sih? Asal keluar asyik Nung? Kamu sadar kamu ngomong apa? Justru karena aku sadar makanya aku minta cerai sama kamu Tapi masalahnya apa nih? Banyak Banyak banget mas Pokoknya aku udah gak mau lagi ya tinggal sama kamu Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Nung Nonom Nonom keluar Nonom Ih kamu dengerin Kamu udah main gila kan sama suami aku Sabar Dengerin aku dulu Aku bisa jelasin Jelasin apa lagi? Hah? Apapun sih? Nung Udah Nung Minta udah 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 Jangan aja man Biar aku hajar perempuan kayak dia Dia udah ngerebut suami aku Kamu pikir mas burut itu cinta sama kamu? Iya Mas burut itu nikahin kamu Karena terpaksa tau gak? Dia ada yang kamu nung Udah 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 Nanti kalian akan jatohan genteng Lita 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 Westi Pasti kamu kan yang ngaduin mas Murad ke Miftah Kalau ya emang kenapa? Kenapa sih dari dulu tiap kali aku berantem sama mas Herman Kamu pasti selalu belain dia Apa janjian kamu suka sama mas Herman? Iya? Kalau aku suka sama mas Herman Mesti aku biarkan aja kamu main gila sama mas Murad Kamu cerai dari dia Aku bisa kawin sama mas Herman Tapi apa aku begitu? Nung Kita ini temen lama Aku mau liat pernikahan kamu bahagia sama mas Herman Aku gak mau liat kamu minta cerai sama mas Herman Karena sekarang dia lagi miskin Dari dulu miskin Sampai sekarang juga miskin Kalau dari dulu miskin Kenapa kamu mau kawin sama mas Herman? Taman Wasti Pokoknya kamu dengerin aku ya Jangan pernah kamu campurin urusan aku Urusan hidup aku Sekalipun aku mau ninggalin mas Herman dengan anak-anak Kamu gak perlu ikut campur urusan aku Ngerti gak kamu? Assalamualaikum Ibu-Ibu Waalaikumsalam Nak Herman Abis pada belanja? Iya Nak Herman mau ke masjid? Saya mau ke masjid Janjian sama Pak Lura mau ngebahas soal renovasi masjid, Bu Tapi Budi Jah Itu kantong kreseknya hati-hati udah mau robek Nanti belanjanya jatoh semua Ah, Nak Herman bisa aja Masya Allah Kok Nak Herman bisa tau sih? Tadi kan saya udah liat Kalo kantong belanjanya Budi Jah udah mau robek Makanya saya kasih tau Wah Saya kira Nak Herman udah jadi peramal Ibu ya Yaudah kalo gitu Saya pamit dulu ya Gak enak udah ditungguin sabarlah Wah Iya Nak Herman ayah Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya sudah ngecek Dari depan sampai ke belakang Masjid kita memang sudah banyak yang rusak Nanti saya akan ajukan anggaran dari kelurahan untuk renovasi Sisanya kita ambil dari suadaya masyarakat Bagaimana? Bapak-bapak setuju? Ya saya sangat setuju Saya sangat setuju pak Ehm Valura Ya kenapa Pak Herman? Maaf pak Bapak sebaiknya jangan berdiri disini Soalnya bagian atas ini udah rapuh Jadi takutnya jatoh pak 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 Herman bisa aja Eh Bisa aja Gak apa-apa pak Gak apa-apa Pak Herman Terima kasih Oh iya Pak Herman kau tahu Pak Herman bisa lihat masa depannya Bukannya gitu pak Bukannya gitu pak Ehm Setiap waktu sholat kan Saya selalu ke masjid ini pak Jadi Saya tahu Setiap Tempat di masjid ini Dan emang bagian atas ini udah rapuh pak Jadi suatu waktu ya bisa aja jatoh Kebetulan jatuhnya sekarang Bagus Terima kasih Pak Herman sudah menyelamatkan saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Man Dato Man Ada apa bang? Ada kuah sakit man Panas banget man Tolongin gua man Kok malah dibawa kesini bukan ke dokter Justru itu man Gua kemari dong minta tolong emak lu Pinjemin kayak barang 50 ribu gitu man Aduh bang Maaf bang Saya juga gak ada Tadi sih Pak Lura kasih 100 ribu Tapi saya udah pakai buat keperluan anak-anak Ya Terus gimana man-anak gue man Udah dikasih obat bang? Ya udah sih Cuma Ya gitu man Kagak turun-turun panasnya Ehm Saya coba cek panasnya bang ya Boleh 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 Bismillahirrahmanirrahim Coba sembuh ya anak ya Man Man Anak gua lu apain? Eh Kok Kok jadi dingin gini man Anak gua sembuh man Makasih ya man Lu bener-bener hebat man Hebat lu Makasih man Makasih man Makasih man Makasih man Sama tuh Waktu itu kan motor ayah mogok Terus Ayah ketemu sama si Herman Tuh motor di starter sama si Herman Eh Nyala tuh motor Saya juga Waktu saya bawa belanjaan Herman bilang gini Hati-hati bu Nanti tasnya robek loh Belanjaannya pada jatuh Baru juga ngomong gitu Eh Kejadian Tempo hari saja waktu di masjid Herman kan bilang Awas ada yang jatuh Eh Kejadian tuh kayu jatuh Omongan-omongan Herman Memang jadi kenyataan Eh Dulu kakak begitu dia Jangan-jangan Semenjak Herman hidup lagi Dia jadi sati Iya Wes Aku tip anak-anak ya Mau kemana mas? Aku dipanggil Nunung Dia ajak ketemuan di tempat makan Udah gak usah dateng mas Aku udah tau kok Nunung bakal ngomong apa sama mas Herman Gak apa-apa Aku harus ketemu sama Nunung Aku titip anak-anak ya Sayang Ayah pergi dulu ya Ayo Ah pinter Nanya Ayah pergi dulu ya Kamu gak boleh nakal Ya Aku pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aku mau cerai sama kamu mas Aku mau menikah sama mas Murad Ya Aku akan jadikan Nunung istri kedua ku Aku janji Aku akan buat dia bahagia Dan aku akan penuhi semua kebutuhannya Dan kalo perlu Aku bisa penuhi semua kebutuhan hidup kamu man Aku gak akan mencahakan nunung Mas Aku ngajak kamu kesini tuh untuk ngomong baik-baik mas Supaya... Nunung Sampai kapanpun Aku gak akan pernah menceraikan kamu Nung Kamu ingat kan Waktu kita menikah Di depan keluarga kami Di depan keluarga aku Di depan semua orang Aku janji Aku akan mempertahankan keluarga kita Nah sekarang Aku akan mempertahankan janji itu Ada acara apa ini rame-rame? Mas Herman mau ngerelayin Nunu untuk menikah dengan mas Murad Nunu mau jadi istri kedua mas Murad Aku gak akan melepaskan Nunu Sampai kapanpun Tuh Kamu dengar tuh ya Nung ya Harusnya kamu tuh malu Malu kamu udah ngerebut suami orang Nunu Nunu Istifat Nunu istifat Sebut nama Allah Nunu 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 Aku mau Apaan sih? Aku tuh muak sama kamu mas Aku tuh bosen kalau tinggal sama kamu Kalau kamu lari terus Kamu bisa ketabrak motor Nunu 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 Kamu gak apa-apa Nunu 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 Mohon maaf pak Ini patahnya sangat parah Masya Allah Ini harus cepat dioperasi Kalau tidak kaki ibu bisa lumpuh Sakit Nunu Sabar ya Nunu ya Mudah-mudahan kamu cepat sembuh Nunu Assalamualaikum Assalamualaikum Nung Aku minta maaf ya Nung ya Aku Boleh lihat kaki kamu kan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kamu gak sesuai ngelus Mas Kamu pikir dengan cara ngelus kayak gitu Aku bisa langsung lari Aku bisa langsung lari Kaki aku itu patah Kaki aku itu patah Gara-gara kamu Nung Nung Tolong istriku Nung Ampuni dosa-dosanya Sembuhkanlah kakinya Nung Aku tidak punya uang Nung Beri aku jalan Supaya istriku bisa sembuh lagi Udah bilang gak usah ngelus-ngelus kaki aku Ini dia dah Nung Nung Kok kamu bisa jalan sih Bukannya Kaki kamu kan Patah Nung Apa-apaan ini? Ayo masuk Hidayah gak akan pernah jauh untuk kita Hidayah gak akan pernah jauh untuk kita Aneh Kenapa bisa secepat ini ya tulang ibu menyatu? Tulang kaki ibu sama sekali gak ada yang patah Bu Nung Nung rasa kayaknya mas Herman udah bukan orang sembarangan lagi deh bu Apa? Kamu itu ada-ada aja sih Nung Yang namanya Herman itu Dari dulu sampe sekarang tetep aja Nung Bodoh dan juga miskin Gak ada yang berubah Kamu tuh ih gak usah menghayal gitu ah Apaan sih? Semua itu cuma kebetulan aja Nung Bu Kalo yang pertama kali Nung keserempet motor Itu masih bisa dibilang kebetulan bu Yang kedua kali Nung ketabrak motor Sampai akhirnya Nung dirawat di rumah sakit Apa itu juga dibilang kebetulan? Terus akhirnya tulang kaki Nung bu Udah dinyatakan patah sama dokter Kondisinya parah Terus mas Herman cuma ngelus kaki Nung aja Nung langsung sembuh Apa itu juga ibu bilang kebetulan? Jadi cerita itu membuat bapak-bapak sama ibu-ibu yakin? Kalo saya ini sakti? Iya Benar 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 Lalu bagaimana nak Herman bisa tau kalo belanjaan saya akan jatuh waktu itu? Budija Ya, saya kan liat sendiri Kalo tas belanja Budija itu sudah mau robek Makanya saya yakin kalo itu pasti robek Lah terus kalo waktu palurah yang mau ketibaan itu gimana? Pak, saya tau kalo tiang itu udah rapuk Makanya sebentar lagi akan jatuh Nah, waktu anak gue sakit Lu cuma pegang doang Kok sembuh? Pak Darto lupa Kak, Pak Darto sendiri yang bilang sama saya Kalo sebelumnya Pak Darto udah ngasih anak Pak Darto itu obat Nah, udahlah man Lu kagak usah ngerendamu lu ngapa sih? Pokoknya, menurut gue sekarang tuh benar benar sakti Nah, apa yang lu omongin semuanya kejadian Iya kan surah sadari? Iya, Pak Darto Iya, Mas Herman itu benar-benar sakti Iya, betul Mas Herman, saya juga mau berobat sama Mas Herman Iya Mas, tadi siangan kamu bisa jawab semua pertanyaan warga Tapi sekarang kamu pasti gak bisa jawab pertanyaan aku Dokter yang kemarin nanganin aku mas Dengan hasil ronsennya bilang kalo tulang kaki aku itu patah mas Kondisinya sangat parah Lalu kamu cuma dengan ngelus kaki aku gitu aja Aku langsung sembuh Apa itu juga kamu bilang kebetulan mas? Kamu harus bisa memanfaatkan situasi ini no? Memanfaatkan situasi Maksud ibu apaan sih? Ini cara kita untuk cepat mendapatkan uang banyakmu Kamu harus menghasut para warga Membuat mereka percaya bahwa yang namanya Herman itu adalah orang yang benar-benar sakti Dia bisa membuat orang naik pangkat Terkenal Lulus ujian Dan bisa menyembuhkan penyakit Apapun yang diinginkan orang Semoga itu Herman bisa memujukkannya Ibu yakin Ibu yakin 100% mereka akan percaya Untuk seorang dukun Orang yang rela untuk merogoh kantongnya sedang dalamnya Kamu bisa bayangkan Jika satu orang berani bayar mahal Bagaimana? Bagaimana jika yang datangnya adalah ribuan? Tapi suami kamu itu terlalu merendah no? Terlalu baik Padahal kalau Herman mau aja Saya pingin no, encok saya disembuhin Sakit ini udah lama Ini pasti karena suara gaibnya mas Herman bu Suara gaib? Iya Jadi waktu mas Herman meninggal Ternyata mas Herman dapat bisikan dari suara gaib Kalau mas Herman itu bisa hidup kembali Dengan jadi sakti Jadi bisa nyembuhin segala jenis penyakit Ya Tapi memang ada syaratnya sih bu Apa dong syaratnya? Syaratnya Harus dengan bayar mahal Bayar mahal Sakitnya apa bu? Pencok Oke bu tarifnya 1 juta ya bu ya Silahkan hidup bu Berikutnya tamohtar ya? Iya Alhamdulillah Biar perkasa dan jos gitu Kalau untuk itu emang lebih mahal pak tarifnya Berapa bu? Dua juta Dua juta iya Langan duduk pak Masya Allah bu Apa-apaan ini? Ayo masuk ke depan Ternyata mas Ternyata mas Kamu ga boleh ngelakuin hal seperti itu Emang kenapa? Itu kan namanya berbuat baik juga mas Nung, berbuat baik tidak di jalan seperti ini Nung, ini namanya musrik Oke, kalau kamu tetap gak mau ngakuin ini semua mas Aku akan pergi ke rumah ibu, dan aku akan benar-benar minta cerai dari kamu Sekalipun kamu gak mau, aku akan tetap minta cerai Tenang dulu, tenang, bapak, ibu, ibu, tenang dulu Begini, mulai hari ini, praktek dukun Herman telah resmi dibuka Ya udah, kalau gitu pasien pertamanya di jalan Silahkan masuk, bu Dua, as, dua, as, dua, as, dua Ada yang bisa saya bantu, Budija? Begini, nak Herman, saya itu sudah bertahun-tahun sakit encok Terus, saya harus bagaimana ya? Budija, Allah yang menciptakan penyakit Allah juga yang menyembuhkan Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar Mulai malam ini, Budija biasakan diri bangun jam 1 malam Ambil wudhu, terus setelah itu Budija baca Al-Quran Insya Allah Allah akan mengangkat penyakit Budija Ya, bu Terus sekarang ini, nak Herman nggak pegang saya? Badan saya? Atau pinggang saya? Enggak, bu Itu aja cukup Cukup? Iya, bu Makasih ya, bu Makasih ya, bu Sakit gigi, dong Sebentar, bu Ini duitnya, 2 juta Oke ya Makasih ya, Pak Eh, Pak, tadi Bapak diapain? Dikasih ramuan-ramuan gitu nggak? Nggak dikasih ramuan apa-apa saya, Bu. Sama dong kayak saya. Saya juga nggak diapa-apain. Ibu dikasih apa? Nggak ada. Saya cuma disuruh berdoa, solat, bacaan Quran. Udah. Sama dong. Iya, sama. Sama dong. Iya. Kalau ronsen yang kedua, itu benar. Karena pada dasarnya, kaki Ibu Nunung tidak pernah patah tulang, dok. Kesalahan yang besar itu. Bener kan apa kata Ibu Nunung? Baru sehari saja kita bisa mendapatkan uang begini banyak. Iya sih, Bu. Tapi yang Nunung khawatirin ya, Bu, ya. Mas Herman itu sebagai dukun kurang meyakinkan, Bu. Masa nggak pernah ngasih apa-apa? Nggak pernah bikin jampe-jampe? Nggak pernah megang sesuatu atau ngasih apaan, Ke? Nunung cuma khawatir kalau orang nanti jadi nggak percaya sama Mas Herman, Bu. Ibu ada ide, Nung. Nung, nggak salah nih. Nih, sebotol 250 ribu, apa nggak kemahalan ini, Nung? Iya. Lagian kalau air begini doang, Mak, mendingan kita beli di warung aja, ya? Iya. Palingan juga tiga ribu sebotol. Iya, Mak. Wih, Bapak-Bapak. Ya jelas beda lah, Pak. Bapak baca dong tuh. Air barokah. Jadi air ini udah didoain, Pak, sama Mas Herman. Jadi kalau bapak-bapak sama ibu-ibu beli air ini, tinggal nanti dibawa masuk ke dalam, dan sampaikan keluhan masing-masing, nanti didoain sama Mas Herman, gitu. Ya udahlah. Nih, uangnya. Makasih. Air juga nih sebotol ya. Nah gitu, Pak. Makasih, Pak. Jadi, saya cuma disuruh sholat malam aja dan baca Al-Quran? Iya, Pak. Cuma itu aja? Iya. Terus, maksudnya air ini untuk apa? Air itu untuk diminum di rumah, Pak. Masya Allah. Baru juga seminggu saya habis berobat ke Herman. Encok saya sekarang sudah sembuh. Istri saya juga setelah berobat ke Herman, alhamdulillah langsung sembuh. Pengobatan Herman emang benar-benar tukcir ya? Iya, betul-betul. Sama, waktu itu anak saya kan ikut tes ujian. Sekarang dia udah lulus. Padahal tuh anak, bebelnya minta ampun. Sama, Bu. Suami saya juga sudah naik pangkat. Iya, saya juga heran. Padahal obatnya cuma disuruh berdoa, sholat, dan baca Al-Quran, kan? Saya juga seperti itu disuruhnya. Emang sakti sih, Herman. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau adalah maha pengampun, ya Allah. Apunilah segala dosa yang telah hamba lakukan, ya Allah. Amba telah menjadi orang yang musrik, ya Allah. Amba telah melakukan dosa besar, ya Allah. Amba memohon kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah hamba dari perbuatan yang dekat dengan kemusrikan, ya Allah. Bimbinglah hamba untuk selalu ada di jalanmu, ya Allah. Hanya kepadamulah hamba berserah. Hanya kepadamulah hamba memohon, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini, ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Mas, kita gak akan tinggal di rumah ini lagi, mas. Iya, uang kita udah banyak, mas. Jadi kita akan beli rumah yang lebih bagus. Aku gak peduli. Mulai saat ini, aku mau menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan kemusrikan. Hidayah gak akan pernah jauh untuk kita. Hidayah gak akan pernah jauh untuk kita. Ayo berantaran. Mas. Lihat dong, mas. Ini dia. Rumah baru yang baru kita beli, mas. Bagus, kan? Mas, lihat dong. Tuh, papan itu. Masya Allah, Nung. Kamu ternyata apa? Selamat datang di rumah baru. Ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Aku mohon ampun atas perbuatan istriku, ya Allah. Eh, mas. Eh, cincin baru aku deh, mas. Bagus, ya. Nung. Apaan? Kalau... Kalau aku berhenti praktek gimana, Nung? Apa? Gak bisa. Kamu pikir semua yang kita dapat itu dari mana, ha? Aku gak mau ya, mas. Kembali miskin lagi. Gak mau. Tapi, Nung. Aku khawatir... Kalau aku akan dekat dengan kemusrikan. Pokoknya gak bisa, mas. Kamu tetap harus praktek. Kamu pikir mana cukup? Masih kurang, tau gak? Aku ini masih pengen punya rumah yang lebih gede, mobil yang lebih mewah, dan semuanya itu cuma bisa didapat dengan cara kamu praktek. Ngerti gak, Nung? Tapi... Gak ada tapi-tapi, ya. Mas! Mas! Ya ampun, mas. Lihat dong. Lihat dong nih, liat nih. Amu udah di koran. Sekarang kamu udah benar-benar terkenal, mas. Lihat, mas. Lihat. Shih, apa sih? Ya udah, mas. Sekarang kita ke ruang praktek, yuk. Ehm, kebetulan pasien kamu hari ini banyak banget, mas. Udah pada nunggu dari subuh. Yuk! Ya, mas. Loh, mas. Aku mau berhenti, Nung. Apa? Iya. Aku mau berhenti jadi dukun. Berhenti jadi dukun? Hah? Kamu tahu resikonya? Aku gak peduli, Nung. Aku gak peduli. Mulai saat ini. Aku mau menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan kemusrikan. Mas! Anu. Aku mohon sama kamu, Nung. Aku mohon. Kita berdua harus sama-sama tobat. Ini musrik, Nung namanya. Nggak, itu dosa. Dosa besar. Terus maksud kamu? Aku harus ngejauhin sesuatu hal yang udah membuat aku kaya. Iya, iya. Gak akan, mas. Gak akan. Nung, aku mohon sama kamu. Kita harus bertobat. Selamat Tuhan masih memberikan waktu kita untuk bertobat. Nggak mau. Nggak mau. Mas! Mas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengumumkan. Mulai hari ini, dan seterusnya, saya berhenti praktek. Kok berhenti, sih? Kenapa kita mau berhenti? Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Saya mau berhenti. Bukan berhenti. Kita mau berhenti lagi. Bapaknya, ibu. Kalian semua, jangan memanggil saya lagi dengan kia. Nama saya Herman. Panggil saja saya Herman. Saya ini hanya manusia biasa. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sembuh dari penyakit, naik pangkat, lulus ujian, atau jadi anggota DPR, itu bukan karena saya. Itu karena Allah. Karena kalian semua sudah berdoa setiap malam. Jadi bukan karena saya. Aduh, Nung, udah deh. Udah, tenang. Kamu nggak perlu panik kayak begini. Gimana, Nung, nggak panik sih, ibu? Kalau sampai Mas Herman berhenti praktek, terus duitnya dari mana lagi? Siapa bilang, Nung? Siapa bilang? Kamu bisa menggantikan Herman untuk menjadi dukun. Kamu bisa bilang bahwa kamu mendapatkan titisan dari Herman. Kamu bikin berita di koran-koran di media masa. Bahwa Herman berhenti menjadi dukun, lalu mewariskan semua ilmunya pada kamu. Bagaimana? Perasaan, waktu sama Herman, air ini harganya 250 ribu. Sekarang kok udah satu juta ya? Cepet banget naiknya. Wah, ini si Nung-Nung bener-bener komersil nih. Bener-bener. Ibu yakin, bu? Dada dan Nung kayak gini, orang-orang jadi percaya. Lihat, sangat meyakinkan sekali, Nung. Dan begitu tangan kamu menyentuh pasien cowok, Ibu yakin, mereka akan mengikuti semua perkataan kamu. Calon direkturnya ada tiga, Nyi. Saya pengen saya yang dipilih oleh diwan komisaris untuk jadi direkturnya, Nyi. Bisa saya lihat kanan Anda? Silahkan, Nyi. Bagaimana, Nyi? Bisa, tapi mahal. Berapapun akan saya bayar, Nyi. Asalkan saya bisa jadi direkturnya. Seratus juta. Seratus juta, Nyi. Bagaimana? Baik, Nyi. Saya akan bayarnya seratus juta. Masa kamu belanja lagi? Banyak itu. Iya. Masih banyak yang belum bikin terlihat. Nyi, Nyi. Tapi kenapa kamu harus beliin itu semua ya? Nyi, Nyi. Ibu ya dong, pastinya bu. Loh, Mas. Mas, kamu mau kemana? Aku gak mau tinggal di rumah ini lagi, Nyi. Terus kamu mau tinggal di mana, Mas? Aku lebih baik tinggal di rumah kita yang dulu. Daripada aku tinggal di sini. Rumah ini hasil kemusrikan. Udahlah, Nung. Biarin aja dia pergi. Lagi ya, kamu tuh malah untung. Gak perlu kamu ngurusin suami. Bodoh kayak dia. Iya, bener juga, Bu. Yaudah, Mas. Kalau kamu mau pergi, silahkan. Sekalian, bawa anak-anak. Supaya gak janji hidup aku. Bener banget, Nung. Udah, sana. Pergi-pergi. Tidak, Shay. Aku bisa bikin usaha kamu semakin besar. Oh iya? Caranya gimana, Mas? Kita akan bikin program TV tentang pengobatan. Dan tentang solusinya. Di situ kamu akan jadi nas sumbernya. Aku yakin kamu akan semakin terkenal, Nung. Semakin hebat. Dan semakin kaya. Iya. Tapi apa artinya semakin terkenal, Kalau semuanya tanpa cinta? Aku janji. Aku akan menceraikan Miftah. Dan menikahi kamu. Asalkan... Asalkan apa, Mas? Asalkan kamu sama Herman juga cerai. Terus kenapa? Dan semuanya aman. Take on��이 tadi kamu. Den kan di kosong. Keluar. Keluar, keluar. Keluar! get on wait eterине poor comprehensive. Keluar! remnants 4000 homes ato perlin. Keluarnyaaku juara luas. Keluar? Mas! Masku runcana tinggalkan aku! Aku buses dayan sama kamu. Aku cinta sama kamu, Mas! Mas! Aku mau kita gua cerai! Aku udah nggak butuh kamu! Mas Murat! Mas Murat! Mas Murat! Mas! Mas, mas. Mas boleh menikah lagi dengan nunung mas. Aku rela di Bandungan, tak sama. Jangan tinggalin aku mas! Tidak! Aku akan tetap ceraiin kamu! Istri gua nanti hanya nunung! Mas Murat sama mana? Mas Murat! Mas! Mas, aku ikut Mas! Mas Murat tau kemana mas! Mas Murat! Kencuran! Nunu menjelaskan dukun. Dia nggak bisa apa-apa. Nunu jadi dukun karena Mas Herman mau berhenti jadi dukun. Mas Herman mau menghindari kemusrikan. Nunu, kamu sudah menghancurkan hidup. Aku pun akan menghancurkan hidup kamu. Dasar penipu! Lu bilang 100 juta bisa jadi 1 miliar. Mana buktinya? Perempuan nggak benar! Ayo kita hajar aja! Hidayah nggak akan pernah jauh untuk kita. Hidayah nggak akan pernah jauh untuk kita. Bener kan aku bilang, program TV buat nama kamu semakin melambung. Pasien kamu juga semakin banyak. Iya, ini semua berkat kamu sayang. Terus kita kapan nikahnya? Nunu! 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 Ya ampun Nunu! Kacau ini kacau! Coba, lihat ini. Kamu baca ini. Aduh gimana dong Nunu? Nunu, dukun palsu. Bisa baca nggak sih? Tuh, lihat. Hari ini tutup! Nggak praktek! Sek! Dukun palsu! Mana janjinya? Katanya pun naik pangkat! Tau! Dasar Tunggung! Kamu bukan mempromosikan saya jadi direktur. Yang ada saya malah dipecat! Dasar penipu! Dasar dukun palsu! Kamu kasih ramuan apa? Saya jadi sakit perut nih! Tidak! 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 Tidak, Tidak! 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 Tidak, Tidak! 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 Ibu Nunung. Kami membawa surat penangkapan buat ibu. Dengan tuduhan penipuan. Silahkan ibu ikut kami ke kantor polisi. Ibu bisa ditemani pengacara. Mari, Bu. Kejalan! Kita tegak dari pintu belakang! Ayo, bunuhmu! Aduh! Kamu ini, jalan yang benar dong! Gimana? Tolong, saya tidak tahu apa-apa. Tolong, lepasan saya, Pak. Hei! 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 Hei, kamu rupanya! Hei! Hei! Dasar penipu! Lu bilang 100 juta bisa jadi 1 miliar! Mana buktinya? Berpon nggak bener! Ayo kita hajar aja! Ya bener! Udah! 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 Kenapa bisa kayak gini, Nuh? Bapak, kami harus membawa mereka berdua ke kantor polisi. Bawa dia! Udah! 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 Assalamualaikum, Nuh. Udah! 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 Terima kasih.